Pemirsa dipicu permasalahan keluarga, sepasang suami istri di Medan Sumatera Utara terlibat cekcot di jalan raya hingga menarik perhatian warga setempat. Bahkan akibat pertenggaran pasutri ini ruas jalan Gatot Suproto Medan mengalami kemacetan. Sepasang suami istri melakukan keributan sehingga menarik perhatian warga. Setelah ribut dengan sang istri, tiba-tiba sang suami keluar dari dalam mobil dan berlari meninggalkan istri serta anaknya. Sang istri yang berteriak mengundang perhatian warga. Warga pun langsung mendekati mobil dan didesak yang berada di dalam mobil agar keluar. Akhirnya wanita yang duduk di kursi pengemudi tersebut turun dan menceritakan permasalahan yang terjadi. Wanita tersebut mengaku jika suaminya memiliki banyak hutang kepada dirinya akibat bermain judi. Dia gak bisa bayar hutang saya, dia mau lali, Pak. Silahkan dia janji mau bayar saya, kan. Tapi dia lali, Pak. Saat wanita tersebut bicara kepada warga, seorang remaja keluar dari mobil dan berlari. Warga pun langsung ngejar remaja tersebut dan emosi lantaran kelakuan remaja tersebut tidak menghiraukan warga. Bahkan ada warga yang hendak melakukan kekerasan. Atas peristiwa tersebut, arus lau lintas di sepanjang jalan Gatot-Subrotom Medan menjadi macer. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, INews, melaporkan. Terima kasih.